Kamu kok tumben? Makan buburnya diaduk? Bukan kamu banget tau gak? Pukul 19.45, WIB hanya di FDTI, oke. Silahkan, doang Putri. Sal. Kamu selalu punya cara unik untuk bikin aku lulu. Yuk, kita masuk. Kan tempatnya luas nih. Kamu mau di mana duduknya? Sini boleh. Mau disini aja? Mau cari yang lebih jauh? Enggak, maksudnya. Disini aja. Oke, disini aja. After you. Thank you. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Dipilih dong. Mau makan apa? Aku bingung sih. Pilihannya banyak banget. Kamu tau tempat ini dari mana sih? Dari temen aku. Udahlah, gak penting aku tau dari mana yang penting kan. Sekarang kita berdua disini, kita punya momen untuk sarapan barang lagi. Itu yang paling penting. Dipilih. Lumayan banyak sih, lumayan banyak. Cuman kamu lagi feel makan apa gitu. Ayah. Bingung. Kalau... Aku denger-denger ya, rekomendasi... Orang-orang tuh, kalau kesini tuh, kalau gak pesen bubur, pesennya... ketoprak. Oke. Mau yang mana? Atau, mau yang lain juga gak apa-apa. Banyak kok menunya. Ini tuh ya. Pastilah anak-anak zaman sekarang ya. hidden gem. Tempat ini. Termasuk menu-menunya hidden gem. Jadi... Ya gitu, harus milih dulu. Bubur kali ya. Sounds good. Bubur? Hmm. Hmm, oke. Telepon dari Andin. Angkat gak ya? Gak usah deh. Telepon dari siapa? Gak, gak apa-apa. Nanti aja. Angkat aja gak apa-apa kok. Boleh nih. Boleh. Oke. Halo, Andin. Om Sal. Ini aku Rena. Bukan mama om. Oh. Ini Rena. Ada apa sayang? Aku kangen sama om Sal. Habis semalam, om Sal gak ke rumah. Om Sal. Ia, semalam kan kita juga udah teleponan. Emang udah kemaleman dari kantor. Om Sal-nya langsung pulang. Maaf ya. Iya, gak apa-apa om. Eh, ini kok tumben Rena yang telepon om Sal? Ini aku lagi sama mama sama suster kok om. Membrakan sekolah. Tapi, aku pengen bikin telepon sama om Sal sih. Oh gitu. Rena berarti udah mulai sekolah lagi ya? Ih, seru dong. Tapi, maaf ya. Hari ini kayaknya om Sal gak bisa nantarin Rena ke sekolah. Tapi gini deh. Om Sal janji kapan-kapan bakal jemput Rena ke sekolah. Oke? Asik. Aku mau dijemput sama om Sal ke sekolah. Yaudah, kalau gitu Rena have fun di sekolahnya ya. Oke om Sal. Aku tunggu jadinya ya. Buat jemput aku di sekolah. Iya sayang. Insya Allah nanti kalau waktunya pas, om Sal jemput ke sekolah. Bye Rena. Bye om Sal. Lucu banget. Kamu kok tumben? Makan buburnya diaduk? Bukan kamu banget tau gak? Oh, ya. Soal telepon tadi. Dari Andin. Hey. Aku gak tau lagi gimana cara ngubah mindset kamu soal Andin sama Rena. Yang jelas yang aku bisa bilang sama kamu. They're family. Andin sama Rena itu. Bagian dari keluarga aku. Dan aku juga gak mau Nudus sembarangan soal Elsa. Tapi Elsa itu kalau ngeliat Andin bahagia ada kecenderungan untuk selalu bikin itu semua hilang. Termasuk dengan gimana caranya supaya kamu juga benci sama Andin. Is that right? Bener gak? Babe. Trust me. Aku tau kamu sama Elsa itu berteman. Tapi aku juga gak tau durasi kalian berteman udah berapa lama. Ini aku bisa bilang. Banyak hal yang kamu belum tau soal Elsa. Apa nih? Yang belum aku tau soal Elsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Amba mohon padamu ya Allah. Amba mohon padamu ya Allah. Lembutkanlah hati Rena. Untuk bisa menerima hamba kembali seperti ini. Biar hamba bisa menembus segala dosa-dosa hamba yang sudah hamba lakukan ya Allah. Kan? Tambah lagi. Bagus. Oh iya. Sisi satu, sisi dua, sisi tiga, sisi tiga. Empat. 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 Lima detik selesai. Ini dia Tuan Putri. Sandwichnya buat Tuan Putri. Lima detiknya. Enggak reda, reda, reda. Enggak reda. Reda, reda, reda. Oba jatuh. Jurang. Amba tau. Engkau mahasgaranya ya Allah. Dengan engkau bergandang. Apapun bisa terjadi. Dan apa percaya itu. Untuk itu ya Allah. Amba mohon kebun kanan tua Allah. Amin. Ya Rabbul Alhamdulillah. Shhh. Loh. Loh. Kamu berangkat kerja. Berangkat kerja lama. Jangan deh. Mama masih khawatir kondisi kamu. Kan kemarin. Udah jalan-jalan. Udah trial. Nyetirnya aman kan. Jadi sekarang udah biasa. Jadi. Mending ke kantor mah. No. Kalau kamu di rumah kan bisa banyak istirahat. Kalau di kantor nanti kerjaan kamu banyak. Takutnya malah ngedrop lagi. Kamu belum fit lho. Udah. Cuman kalau nanti sakit kan gampang. Tinggal pulang aja lagi. Bener ya. Kamu kabarin kalau udah apa-apa ya. Iya lah mah. Semuanya sih baik-baik aja. Cuman. Cuman. Kenapa cuman. Masih kepikiran. Soal Rena aja mah. Kadang-kadang aku. Kepikiran terus kalau. Momen-momen aku sama Rena itu. Bisa turang lagi atau enggak ya. Tangan. Punya komunikasi dengan Rena. Bercanda sama Rena. Ajak dia main. Iya. Mengerti. Ya harus banyak berdoa ya. Supaya Rena bisa lulu hatinya. Bisa deket lagi sama kamu. Seperti dulu. Ya. Pastilah mantir. Tiap hari juga kalau berdoa. Aku selalu. Sisipin sama Rena. Nah. Ya. Ya. Mudah-mudahan. Doa aku dikabulkan. Hubungan aku dengan Rena juga semakin baik. Ya. Karena cuma doa. Yang bisa menghantar penting kita. Untuk minta harapan kita. Permohonan kita. Ya kan. Eh. Mama juga dong. Bantu doa. Iya pasti. Tidaknya doa seorang ibu itu pasti langsung dikabulkan. Dan selalu didengar. No. Mama pernah denger kata-kata bijak. Jadi. Kamu harus perbaiki. Diri kamu dulu sama Allah. Baru Allah akan memperbaiki hubungan kamu sama orang lain. Ya. Siapa tau ini nanti bisa memperbaiki hubungan kamu sama Rena. Ya. Iya ma. Ya aku cuma berharap tiap doa aku didengar sama Allah. Dan Allah mengabulkan. Ya mudah-mudahan hari ini. Ada sesuatu yang bisa. Membirahkan ya. Iya. Amin. Amin ya Allah. Aku berkatin lah. Punya telfon tadi ya. Siapa no? Pesan dari Andin. Nino hari ini Rena sekolah. Aku ingin dia kembali belajar di sekolah. Maafin kalau selama ini terkesan seperti tidak mendukung kamu. Dan Rena untuk berbaikan. Tapi saat ini aku ingin mencoba memperbaiki mentalnya Rena. Aku gak ingin Rena tumbuh jadi anak pembenci. Hanya karena jalan hidup dia tidak seperti anak-anak lainnya. Ada apa sih kamu ketemu-ketemu gitu? Good news ya? Hah? Ternyata. Enggak. Andin baru ngabarin kalau Rena udah masuk sekolah dan dia membantu aku untuk memperbaiki hubungan aku dengan Rena. Alhamdulillah ya Allah. Tetap benerlah. Kalau doa kita tulus, Allah gak akan tidur. Ya. Wala pasti mendekatkan. Aku udah chat ya. Gimana perasaanmu? Udah agak lega kan? Ya sedikit ya. Lagipun juga baru dicatkan belum tahu apa yang harus dilakuin. Iya. Pelan-pelan. Karena penting kan udah ada kemajuan buat kebaikan gemuk. Iya kan? Ada apa sih, Ma? Gak ada apa-apa. Mama cuma lagi lakuin sesuatu aja. Ya walaupun sekarang ini masih dihantui sama rasa takut ya. Tapi aku memang harus melakukan kayak gini. Kalau enggak akan semakin parah nantinya. Ya pokoknya lo harus bisa ngelawan rasa ketakutan lo. Apalagi kalau misalkan nanti Elsa berani macem-macem lagi sama lo. Uh, hadapin gue dulu deh. Gak bisa dibuat aneh-aneh lagi. Udah, jangan kayak gitu. Jangan selalu berpisang keburuk terus sama orang. Ya pasti yang gini. Aku harus lawan supaya aku tidak takut lagi sama orang. Terutama pada laki-laki. Karena gak semua laki-laki itu jahat. Ya. Yang jahat itu cuma dia dan hanya dia. Ya. Kok rame banget ya? Ya mungkin sekolahnya Rena lagi mau adain ini kali. Lomba 17 Agustus-san, Din. Yeay! Aku boleh ikut gak, Ma? Boleh kan? Ya Allah banyak laki-laki yang gak aku kenal. Mereka orang tua murid dan gurunya yang gak aku kenal. Aku harus berani menghadapi mereka. Aku gak boleh takut. Mereka bukan penjahat. Yang jahat cuma dia. Gimana, Din? Kamu mau tetap di mobil aja gak apa-apa. Dari gue yang temenin Rena keluar. Ayu, Din. Kamu harus bisa bertemu dengan orang banyak. Termasuk laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim.